selamat menikmati pengertian berita, informasi yang baru beberapa waktu terjadi yang dibagikan di banyak media jenis medianya adalah tulisan, gambar, dan suara apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan suatu berita adalah jika kita mendapatkan suatu berita, kita harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu seperti Aiman di Kompas TV unsur pembentuk beritanya adik simba yaitu A. apa beritanya D. dimana terjadinya K. kapan terjadinya C. siapa pelakunya M. mengapa bisa terjadi dan B. bagaimana bisa terjadi struktur beritanya adalah kepala paragraf pembuka yang membuat inti sari berita paling menarik K. tubuh isi uraya lengkap yang menjelaskannya seluruh unsur adik simba dan ketiga ekor penutup yang berupa simpulan atau penagasan ulang Contoh berita seperti ini Sebuah objek aneh berupa tubuh alien, metal, seperti monolid muncul secara misterius di tengah gurun Yutah, tak berpenghuni Objek misterius itu ditemukan oleh seorang kru dari Departemen Sumber Daya Satwa Liar di negara bagian Amerika Serikat, Yutah Mereka menemukannya terkala berpatroli menggunakan helikopter di atas gurun tersebut Awalnya tim ditugaskan untuk membantu petugas Departemen Sumber Daya Satwa Liar menghitung domba tanduk besar atau big horn Office Kanadensis di sekitar gurun Yutah Nah disini ada tulisan yang berwarna hijau, biru, dan kuning Jika kita lihat lagi disini Yang berwarna hijau adalah A. apa beritanya Warna biru dimana terjadinya Dan warna kuning mengapa bisa terjadi Langkah-langkah menyimpulkan berita ialah Satu menyimak berita dengan seksama Mencatat adik simba Dan membuat kesimpulan mengenai berita tersebut Kebahasaan berita ialah bahasa baku Kata kerja mental, konjungsi, dan konjungsi temporal Nah materi yang kedua adalah Iklan, slogan, dan poster Iklan adalah teks yang membujuk orang untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan Yang kedua slogan, kalimat yang digunakan sebagai prinsip dari usaha atau organisasi Yang ketiga poster, pelakat yang dipajang di tempat-tempat umum Perbedaan iklan, slogan, dan poster adalah Iklan memadukan unsur gambar, gerak, kata-kata, dan suara Slogan memadukan unsur kata-kata dan kadang-kadang ada gambarnya Poster memadukan unsur gambar dan kata-kata Unsur iklan adalah sumber pesan penerima, efek, dan umpan balik Unsur slogan adalah kata-katanya singkat, disajikan dalam bentuk kalimat Dan unsur poster adalah memiliki gambar, tulisan dibuat dengan ukuran besar Klasifikasi iklan adalah Satu iklan display, dua iklan kolom, tiga iklan baris, empat iklan advertorial Teks puisi Pengertian Puisi merupakan jenis karya sastra singkat Contoh puisi Terlatih melangkah dalam balut senja Hilang asa menghadapi dunia Hanyut ditelandu kaderita Berserah diri pada sang pencipta Berat sungguh berat Tak sanggup rasanya diri ini dapat Takut akan dapat tempat untuk melawan siapa yang sempat Lalu unsur-unsur puisi adalah Unsur lahirnya Ada tipografi, kata, irama, amanat, dan diksi Dan unsur batinnya adalah rasa, tema, dan makna Jenis-jenis puisi adalah Ada puisi lama dan puisi pantun Puisi lama berupa pantun dan syair Lalu puisi baru berupa himna Hal penting dalam membaca dan membuat puisi adalah Memperhatikan nada, membuat tema yang bagus, dan membaca dengan nada Literasi Yang keempat adalah materi literasi Di materi literasi ada fiksi dan non-fiksi Pengertian fiksi dan non-fiksi adalah fiksi tidak nyata atau hayalan Dan non-fiksi itu nyata Jenis buku fiksi adalah dongeng dan legenda Jenis buku non-fiksi adalah novel dan biografi Pengertian dan fungsi bagian-bagian dalam buku Sinopsis adalah ringkasan naskah Indeks adalah daftar kata atau istilah penting Glosarium suatu daftar istilah dalam suatu ranah pengetahuan Dan daftar isi halaman petunjuk isi pokok Fungsi daftar isi adalah memudahkan pembaca untuk membaca halaman yang diinginkan Daftar pustaka adalah tulisan di akhir sebuah karya ilmiah Fungsi daftar pustaka adalah menghargai sumber informasi Kata pengantar halaman adalah halaman yang berisi ucapan rasa syukur Fungsi kata pengantar adalah mengantarkan pembaca kepada isi buku Dan itulah media pembelajaran bahasa Indonesia saya Terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih